Oke, kali ini gue pengen sedikit nge-gibahin tipis-tipis ya Coba lo tonton dulu video ini sampe habis Karena dari awal sampe akhir gue bakal bahas secara detail untuk produk yang satu ini So, jadi lo nonton satu video ini udah all package Mulai dari semua-semua selak bluk-selak bluk yang ada di produk ini Gue jelasin semua secara detail So, ini adalah sebuah deskamp ya Ya, camcorder buat sebuah mobil Jadi kalo lo kayak lagi jalan Tau-tau ada yang nabrak lo Tau-tau ya nabrak malah nyalain lo ya kan Sering banget terjadi sama gue Oh ya, sebelum unboxing barangnya gue sedikit cerita dulu Gue tuh di mobil gue dulu-dulu tuh belum pake deskamp ya Tapi sekarang udah pake deskamp Tapi ini bukan buat mobil gue, ini cuma buat video unboxing aja Dan gue pernah waktu jalan-jalan keluar kota Dan mobil gue ditabrak sama sepeda motor Dan yang nabrak gue, yang nabrak mobil gue itu mobil gue sampe penyok parah di luar kota Dan yang nabrak tuh cewek tepar di jalan Dan gue langsung dihakimin sama warga Tapi gue disitu bilang blablabla Karena posisi pada saat itu mobil gue tuh jalan pelan Dan ternyata waktu tuh bocah gue bawa ke rumah sakit Udah sadar tuh cewek ya Ya, dia bilang sorry bang Sorry mas Gue lupa bahasanya dia ngomong apa Kayak berdok gitu Dia minta maaf karena sebenernya motor dia remnya blong Cuman ada rem belakang gitu Rem depannya gak ada ngelos gitu Dan orang tua juga minta maaf Dan ya, dari kejadian itu mobil gue bonyok Rusak, ringsek Gue didebatin sama warga But it's okay, namanya juga di jalan ya kan Dan udah gue yang ditabrak Gue yang keluar duit Gue yang bayar rumah sakitnya Dan lain-lain So, itulah yang terjadi Kalo lu bawa mobil Ya, lu kadang halal kayak gitu gak bisa dindarin sih Makanya kalo lu sejago-jagunya lu Seugal-ugalnya Apa ya, secinta-cinta lu sama mobil Sama motor Kalo pengen ngebut pada tempatnya sih Menurut gue ya Gue juga suka ugal sih Cuman pada tempatnya aja Kalo di tol mungkin gak sipis-sipis wajar lah ya Sesekali Cuman kalo di jalan Banyak jalanan umum Banyak mama lewat Banyak orang bawa motor sana-sini kan Who knows sih Kalo udah nabrak ya Anjir Bacot gue lama bat gitu Dan sekarang Gue bakal Apa ya Unboxing dulu Ini adalah sebuah Camcorder yang murah meriah men Ini Jadi mungkin lu buat yang Punya mobil Yang nontonin video Gak jelas ini punya mobil Dan lu pengen punya Deskamp Jadi ketika lu ditabrak Lu gak bisa disalahin Karena lu ada buktinya Nah salah satu Deskamp kamera yang murah meriah Ini ini cu Ini harganya itu 90 ribuan Ya 90 ribuan 93 ribu Apa gue beli Kalo gak salah Ya lu cari aja Di Shopee Banyak dijual Nah Dengan harga 90 ribu ini Apa sih yang didapet Oh ya sebelum unboxing Gue bakal jelasin dulu Disini ada spek singkat Disini Nah disini lu bisa liat nih Dia ada Infrared ya Nih Dia ada Infrared night vision Like So Kalo seandainya lu yang udah punya HP Ada fitur low like ya Untuk videonya Masih kalah sama kamera ini nih Murah meriah ini Harga 90 ribu ini Ini bener-bener bisa nangkap gelap Karena dia ada Infrared ya Nah Tapi biasanya sih Gue dulu sebelum ada deskamp iPhone sih Gue lengketin ke dashboardnya iPhone paling iPhone-iPhone 12 Kayak gini ya Murah lah Harga HP mah ya Gue sih sebenernya Lebih suka lengketin iPhone sih Ya kalo ada yang maling Lumayan gak bersedekah sama maling Sambil pecahan kaca mobil gue ya kan Nah Ini tuh Kalo kita liat dari sisi speknya Disini Hasilnya tuh jipik Dan Ada baterainya loh Ternyata disini Jadi dia Mungkin ya bisa Standby tipis-tipis gitu Dan Dia bisa nerima SD card Sampai 32 GB So Gue udah siapin juga disini Memori yang Anjay Memori 4 GB Ini memori Jaman-jaman waktu gue Sema dulu nih Ini Banyak banget nih Ini memori 4 GB Kalo sekarang kan udah 32 64 ya kan Karena kalo siapin Memori yang gede-gede Untuk ini Dia gak cocok Dia maksimal Gedenya 32 Takutnya ngelag parah ya Kalo dipasin di 32 Lo juga harus tau Masalah kayak gini-gini Kalo saat ini ada spek Dan maksimal nih Maksimal dia bisa Nerima sampe up to 32 Up to 64 Lo jangan mentokin Kalo bisa Misalnya up to 32 Ya lo pasang yang 16 aja Biar gak terlalu Berat kerja Si Camcorder ya Nah Ini memori 4 GB Udah jarang Ini memori jaman-jaman gue SMA Ini memori asli pribadi gue Ini banyak banget nih Video-video biru ya Jaman-jaman SMA tuh gue Kalo gak salah ini video SD card ini masih banyak lah Video-video mesum gue Di WC umum Kayak di WC sekolah Sama mantan gue Video-video mesum di sawah Banyak banget nih Tapi gue hapusin dulu Baru dicolok ya kan Biar Biar agak space kosong gitu Nah sekarang kita bakal Unboxing dulu Memori udah gue siapin juga Nah Ini kita langsung unboxing aja Kalo dibuka penampakannya seperti ini Ya Dia simple polos Ini namanya juga harga 90 ribuan Nah ini dia barangnya Anjay Nah disini lo bisa liat nih Ada tulisan car camcorder Iya kan Dan ini titik-titik buat infrarednya So dia kalo di mata manusia Dia gak bisa ngeliat ya Kita gak bisa ngeliat nih Bakal ngasih cahaya gitu Tapi kalo di kamera keliatan Jadi bisa Ya bisa ngeliat malam-malam lah Tipis-tipis Ya cuman kurang etis sih Sebenernya yang paling bagus tuh Bagian sensor Apa Infrarednya ini taruh di luar kaca ya Karena biar gak silau Tapi ini tetep membantu sih Nah Disini ada tombol-tombolnya lagi Lo bisa liat nih Banyak banget tombol-tombol Ada tombol back Menu Oke Mode Ya sama Ada tombol power juga Disini ada baut-bautan Nah ini ada layarnya Oke gue lupa layarnya berapa Ini layarnya 2,7 inch Ya TFT Anjay Gue kira udah OLED gitu Request lah OLED gitu ya Layar OLED Camcorder Harga Rp90.000 Layar OLED Emang tuh kadang tuh Konsumen tuh Dikasih hati Minta jantung gitu ya kan Dan Bentukannya seperti ini nih Kayak kopongan gitu Dan enteng banget Ya yaudahlah Ini Nextnya ada apa lagi Ini camcordernya Dan dalamnya tuh Nah disini Bakal ada Buat dudukannya Ini dilengketin ke kaca Tapi ini Murahan parah sih Tapi bisa Bisa lepas Busut gue Tapi no complain No complain Karena ini barang murah ya Dan Pasangnya gimana cuy Sumpah deh gue Kalau Masang-masang Beginian tuh Paling Paling gabat gitu ya Oke Pasangnya seperti ini Dan abis itu Dicolok aja Di kaca Seperti ini Penampakannya Nah Seperti inilah ya Bentukannya Setelah dipasang Di kaca mobil Dan ini kita lepas dulu Dan berikutnya Ada kabel Buat langsung colokin Buat ngecas Ya kan Ini power outletnya Udah PNP Buat mobil-mobil ya Buat motor juga Bisa lo lengketin aja Di helm lo Jadi Connect pake kabel ya Anjah ya Jadi Ini adalah sebuah GoPro buat Motovlog Gak-gak Canda gue Ya kali gitu Lo ngebet pengen Jadi motovlogal ya kan Lo beli game coldel Yang harga 90 lebu Yang ada tuh Penonton lo tuh Kasian pake kacamata Burik soal-kasi lah Nah Di dalamnya lagi Tulisan Mandarin Gue gak ngerti Sama sekali sih Dan yaudah Ini aja Isinya Dan bentukan Secara keseluruhan Ini camcorder murah Ini menurut gue Ini adalah Suatu barang Yang sangat worth it Dengan modal 90 ribuan Lo tuh udah gak bisa Disalahin lagi Di jalan ya Udah ada Bukti Autentiknya Anjir Ayo by the way Buat lo yang pengen Liat hasil Videonya nih Gue kasih liat Tapi sorry Karena ini bukan Buat dilengketin Di mobil gue Gue cuman beli Iseng aja Pengen tau Build quality nya Secara keseluruhan Ini material Ringan Terkesan ringan Gak ada berat-berat Sama sekali Dan gak bakal Ngerusak mobil lo Biasanya nih Kalau yang Tetakan-tetakan Begini nih Dilengketin di kaca Kan kaca Kita tuh Kaca mobil tuh Ada kaca film ya kan Biasa tuh ada bekas ya Karena ini gak terlalu berat Jadi mungkin gak terlalu Bikin Apa ya Mark Scratch mark Tipis gitu Di kaca Dan ya impact Baiknya sih itu Cuman mungkin Kayaknya bakal Mobil lo tuh Bakal terliat Rame aja gitu Pake ginian Nah Buat lo yang pengen Lihat nih Gue kasih liat Hasil videonya Tapi gue nyomat Dari video youtube lain Gue kasih juga Search ya Karena gue Gak ada waktu juga Buat ngetes-ngetesnya Spill-spillnya Jadi Lo nonton video ini Siapa tau yang gak tau Bareng ini Jitau Gara-gara ngeliat video gue Dan biar lo gak perlu Bulak-balik cari-cari Video Hasil tesnya dimana Nah gue kasih liat Hasilnya Sampai jumpa